Belak-belakan, Sadil Ramdhani ungkap alasan bisa bermain apik di Sabah FA. Sebagai mana telah banyak diketahui, winger Timnas Indonesia, Sadil Ramdhani kembali mendapat kritikan saat membela tim nasional pada pertandingan FIFA Matchday menghadapi Palestina dan Argentina beberapa waktu lalu. Pemain asal Raha, Sulawesi Tenggara itu mendapat banyak kritikan pedas setelah tampil kurang memuaskan. Banyak netizen yang menilai jika penampilannya di atas lapangan saat tidak memberikan dampak yang berarti. Bahkan, Sadil dianggap terlalu banyak menggocek yang berujung kehilangan bola. Selepas FIFA Matchday, Sadil yang kembali ke klubnya, Sabah FA di Liga Super Malaysia justru tampil dengan begitu ciamik. Pada pertandingan menghadapi Kelantan FC, Senin 26 Juni 2023, malam, mantan pemain Persela Lamongan ini berhasil mencetak 1 gol dan 2 asis. Lebih dari itu, sepanjang musim ini Sadil Ramdhani telah bermain sebanyak 10 pertandingan dengan mencetak 5 gol dan 4 asis untuk Sabah FA. Melihat performa Sadil bersama Sabah FA yang begitu luar biasa, tidak sedikit netizen Indonesia yang membandingkannya dengan saat Sadil bersama tim nasional yang dianggap melempem. Akibat dari hal tersebut, Sadil pun merasa geram dan angkat bicara terkait dengan kritikan yang dilayangkan kepadanya itu. Dalam unggahan Instagram story-nya, pemain berusia 24 tahun itu mengungkapkan alasan kenapa dirinya bisa bermain apik bersama Sabah FA dan kurang apik saat berseragam timnas Indonesia. Menurutnya, dirinya kurang mendapatkan menit bermain yang membuat ia kurang bisa menunjukkan performa terbaiknya. Halo sebenarnya gue gak mau balas komen yang selalu ingin menjatuhkan mental gue. Tapi hari ini gue sedikit ada pembelaan buat diri gue sendiri kenapa? Karena kalian tidak melihat dari situasi yang saya alami dan teman-teman lainnya di timnas, tulis Sadil Ramdhani. Jadi gini kenapa sih kalian bandingin gue di timnas sama di klub beda? Ya bedalah, emang gue sebagai pemain butuh namanya jam terbang dan kebebasan untuk bermain, apakah di timnas kami diberikan itu? Tidak sama sekali, kalian hanya melihat dari sudut yang tidak masuk akal, main hanya 15 menit 20 menit bahkan 7 menit terus kalian bilang gak bisa main di timnas gak bisa main, melempem, asal-asalan, mainnya gocek mululah, sambungnya. Menilik pernyataan Sadil Ramdhani, memang benar jika pemain Sabah FA itu jarang mendapat menit bermain dari Sin Taeyong. Untuk posisi winger kiri, saat ini Sin Taeyong lebih suka untuk memainkan pemain naturalisasi anyar Indonesia, Rafael Struik. Dengan penampilannya yang impresif bersama Sabah FA, Sadil harus lebih bisa membuktikan diri pada Sin Taeyong bahwa dirinya lebih layak untuk mengisi starting line up dan dapat memberikan kontribusi besar yang membawa kemenangan untuk timnas Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.